Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alvin Aulafi Anugrah, mahasiswa ilmu kelautan angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, kita berkesempatan untuk melakukan praktikum oceanografi kimia. Nah, pada kesempatan praktikum oceanografi kimia ini, kita mendapat 2 materi, dan kita akan bermain dengan suhu, salinitas, masa jenis, dan juga densitas. Keren banget kan materinya? Pasti kalian udah gak sabar, apa sih hubungan dari semua yang disebutkan tadi. Kalau gitu, gak usah lama-lama, langsung saja kita ke materi yang pertama. Pada materi yang pertama, kita butuh 2 buah piring, 2 buah pewarna makanan, 1 buah kertas penyekat, air panas dan air dingin, dan juga batang pengaduk. Selanjutnya, langsung kita masuk prosedur. Yang pertama adalah, menuangkan pewarna makanan berwarna merah kepada air panas. Dan juga, mencampurkannya hingga larut. Jangan lupa, dengan batang pengaduk. Dan meletakkannya di atas piring. Dan yang kedua adalah, meletakkan pewarna berwarna kuning kepada air dingin. Dan juga, melarutkannya dengan batang pengaduk. Nah, setelah semuanya larut, tutup botol yang akan dituangkan dengan kertas penyekat. Hati-hati ya, menuangkannya, jangan sampai ditumpah. Dan kita harus menyusun, agar kedua buah botol seimbang. Hati-hati ya, teman-teman. Nah, setelah seimbang, kita menunggu, dan melihat hasil pengamatannya nanti. Selanjutnya, kita masuk ke percobaan yang kedua. Dengan menuangkan pewarna makanan warna merah ke air panas. Dan mengaduk dengan batang pengaduk. Selanjutnya, menuangkan pewarna makanan warna kuning ke air dingin. Jangan lupa diaduk ya, teman-teman. Setelah tercampur rata, letakkan air dingin di bagian bawah. Susun botol dengan hati-hati dan jangan melupakan untuk meletakkan kertas penyekat terlebih dahulu. Menyusunnya, hati-hati ya, teman-teman. Jangan sampai tumpah. Dan jangan lupa, airnya panas. Setelah prosedur selesai, selanjutnya, lakukan pengamatan pada kedua buah botol. Dan lihat, catat apa yang terjadi setelahnya. Ternyata, guys, percobaan pertama dengan botol dingin di atas dan botol air panas di bawah menghasilkan dan menyebabkan warna tercampur dengan cepat. Tetapi, di percobaan kedua, botol air dingin di bawah dengan botol air panas di atas, warna cenderung tidak tercampur. Karena botol dengan air dingin memiliki intensitas yang lebih besar daripada botol dengan air panas yang ada di atas. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi satu, terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua. Di materi kedua ini, kita membutuhkan alatan bahan seperti garam, sendok untuk mengaduk, dua buah baskom atau akwarium, air panas, dan air dingin, baku untuk pinis, dan juga dua buah pewarna. Langsung saja kita masuk ke prosedur yang pertama, yakni menuangkan garam secukupnya ke dalam air panas. Dan selanjutnya, menuangkan pewarna makanan berwarna merah ke dalam air panas yang telah diberi garam. Lalu, melarutkannya sampai larut dengan menggunakan sendok. Selanjutnya, menuangkan pewarna makanan berwarna kuning ke dalam gelas yang berisikan air dingin. Dan juga mengaduknya dengan menggunakan sendok. Kemudian, mengisi paskom akwarium dengan air secukupnya. Tusuk gelas dengan menggunakan paku pinis. Lakukan hal yang sama pada gelas yang berwarna kuning. Selanjutnya, masukkan kedua buah gelas ke dalam baskom, dan cabut paku pada masing-masing gelas. Selanjutnya, perhatikan dan amati. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, masukkan garam secukupnya ke dalam air dingin. Masukkan pewarna makanan berwarna kuning, dan aduk hingga tercampur rata. Kemudian, siapkan air panas dan masukkan ke dalam gelas. Masukkan pewarna makanan berwarna merah ke dalam gelas yang berisi air panas. Lalu, aduk sampai rata. Selanjutnya, isi air ke dalam baskom atau akwarium secukupnya. Tusuk kedua buah gelas dengan paku pinis, dan masukkan ke dalam baskom untuk masing-masing gelas. Setelah masuk, cabut satu persatu paku yang ada di dalam gelas, dan biarkan air keluar. Kemudian, amati. Nah, jadi pada percobaan pertama, kenapa air bisa langsung tercampur? Karena air panas yang dilarutkan ke dalam garam mudah untuk keluar. Sedangkan yang kedua, pada percobaan kedua, saat tercampur, di sini lebih merah, dan di sini agak-agak kuning-kuningan. Dikarenakan air dingin yang dilarutkan dengan berwarna, garam agak lebih pekat. Jadi, densitas di sini dipengaruhi oleh suhu dari air dingin, lebih sulit untuk keluar dan mencampur ke warna yang merah. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!